halo halo semuanya balik lagi sama aku Oke di video kali ini kita mau main jadi kita mau safari diesel ini lagi di jalan baru aja jalan tadi dan ini tadi harusnya kita itu berangkat jam 2 tapi karena macet jalanannya jadinya tadi itu jemputannya datang jam 2.45 ya mundur 45 5 menit dari jadwal aslinya untuk perjalanannya tadi itu berasal dari Marina ya daerah Marina kemudian untuk ke lokasi desertnya itu jaraknya kalau di Google ini nanti sampai sekitar jam empatan jadi perjalanan selama satu jam nah ini kita udah sampai di lokasinya sekarang kita mau masuk dulu untuk jadwal pertama kita mau naik motor atv nah untuk naik motor atv atau bagi ini sebenarnya di luar dari paket ya jadi ini kita bayar edisionalnya jadi ini aku tambah motor atv yang bisa buat berdua ya jadi yang nggak single Nah itu nambahnya 250 ID kalau nambah yang bagi yang mobil gitu itu tuh nambahnya 600 ID jadi ya mahal ya tapi bagus banget sih kalau yang untuk yang bagi tapi ya kemahalan jadi kita yang murah aja deh Oke kita udah dapet motornya dan sekarang langsung aja kita jalan-jalan yeay tadi ini sih kita dikasih waktu 45 menit kemari dimaksimalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke waktunya udah habis dan kita udah kembaliin motornya tadi dan sekarang kita mau lanjut perjalanan ke destinasi kedua yaitu di t-shirtnya itu sendiri dan karena disuruh pasang sabuk pengaman yaudah kita pasang sabuk pengaman selamat menikmati ini kalo Visual Media selamat menikmati selamat menikmati oke udah cukup kita udah take video dan foto di tempat ini kemudian kita akan lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya dan untuk yang terakhir kita mau menuju ke campnya ya buat makan dan nanti ada kayak apa ya pintas seni gitu lah ya untuk menuju ke lokasinya itu campnya kayaknya di tengah gurun gitu sih jadi kita butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit kali ya nah ini kita udah hampir sampai di lokasinya kita parkir disini dan kita akan ganti mobil aku gak tau kenapa harus ganti mobil tapi kayaknya karena mungkin bannya gak gembos ya jadi tadi pas di gurun tadi bannya itu digembos kemudian pas udah selesai bannya itu diisi angin lagi dan mungkin karena disini gak ada tukang pompa jadinya kita memilih ganti mobil tapi kayaknya semuanya juga kayak gitu deh yeay akhirnya kita udah sampai di lokasinya nah ini dia lokasinya nanti kita akan makan sama melihat pentas seni atau apa ya pertunjukan ya disini tapi sebelum itu kita disuruh naik kunta dulu karena itu udah termasuk dalam paketnya ya naik kunta yaanya ada sisi yaanya permadri dia dia xD jk yang yaanya ada sisi jk nah oke di sini adalah tempatnya ini dibagi dua yang sebelah kiri itu VIP kemudian yang sebelah kanannya itu untuk yang reguler atau biasa nah sebelah kanan ini yang biasa yang kiri ini itu untuk yang VIP yang ada kursi-kursinya ini karena aku booking di awalnya itu yang biasa jadi disini aku mau upgrade ke yang VIP untuk satu orangnya nambah 50 ID aku agak lupa tadi dijelasin apa aja perbedaan antara yang reguler sama yang VIP cuman yang jelas apa sih kalau dari segi antrian antrian makan ya itu emang lebih sedikit yang VIP karena jumlahnya kan dibatasin juga ya kemudian untuk yang VIP ini kalian free refill berapapun yang kalian mau terus di sini ada pelayannya jadi kita tinggal bilang aja aku mau teh kopi apa-apa gitu nanti disediain gitu sambil nunggu aku mau jalan-jalan dulu ini di sekitaran areanya ini area pabrik ya jadi ini aku mau ke toilet dulu jadi inilah yang aku lewatin jualan-jualan merchandise kayak gitu ya nah itu yang reguler yang resean kayaknya menyemen juga ya tapi kayaknya disitu jumlah anak-anaknya ini jauh lebih banyak ya daripada di tempat yang tadi sekarang udah waktunya makan sekarang kita bisa ambil apa yang kita mau ini ada salad terus kita mau ke main menunya aja makanan berat karena aku udah lapar banget ya ini konsepnya kayak prasmanan gitu jadi kita ambil yang kita mau dan karena bingung aku ambilin aja semuanya dikit-dikit gitu oh iya guys jadi ini tuh adalah paket liburan ya namanya safari dessert dan untuk biayanya sendiri karena aku tuh nggak private ya jadi gabung sama yang lain tapi cuma gabung sama satu tim aja sih jadi kita berempat itu biayanya 160 ID per orang menurut aku murah ya 160 loh udah dapet ini semua kecuali kita tambah ada additional untuk yang atv sewa atv tadi sama upgrade ke vip ini oke kita udah kelar ambil makanannya sekarang tinggal kita makan sambil kita menikmati pentas seninya nanti akan ada beberapa pentas seninya ada tiga oh iya kalo kalian kesini kalian harus cobain teh tarik ya ini enak banget terima kasih ayo neden cases jadi enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati